kita lihat hasilnya seperti apa ya nah ini pengelasan kita barusan kita sama oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ketemu lagi di channel saya ya nah kebetulan ini saya lagi ada pengelasan yaitu lambung untuk kapal tongkang nah lambung bagian bawah nah lihat ya teman-teman ini adalah kapal tongkang dan kebetulan saya lagi ada pengelasan di bagian sisi lambung sebelah bawah jadi nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua caranya seperti apa ya ngelas ini horizontal ya nah ini maksudnya yaitu pengelasan horizontal oke cuma horizontal yang bagian bawah nah ini pengelasannya tiga kali ya teman-teman tiga kali pengelasan oke teman-teman bisa lihat nanti goyangannya ya nah teman-teman bisa perhatikan goyangannya seperti apa untuk pengelasan pertama ini ini kita nutup lubang dulu teman-teman ya kita nutup lubang yang antara sambungan itu kalau misalnya lubangnya agak besar nah itu agak besar itu lubangnya itu teman-teman bisa di kredit ya sedikit dulu kalau misalnya lubangnya rapat nanti bisa langsung pokoknya fungsinya pengelasan pertama ini kita menutup lubang menutup lubang antara sambungan pelatnya itu sekaligus juga untuk membuang karat-karat yang masih tersisa ya karena biasanya kalau pelat lama itu biasanya karat masih ada karatnya nah kita untuk pengelasan pertama ini selain menutup lubang dia juga untuk menghilangkan karat-karatnya karena terkena panas nyelas itu nanti karatnya akan lepas begitu ya pokoknya teman-teman ikuti terus video saya ini nanti sampai finishing ya sampai gitu nanti kita sama-sama lihat hasilnya seperti apa untuk kuatnya sendiri ini 4.0 teman-teman ya Niko Steel mereknya Niko terus amperenya di 120 120 ampere oke untuk pengelasan pertama kita udah selesai kita buang dulu keraknya ya kita ketok-ketok dulu nah ini keraknya kita buang sampai bersih ya teman-teman nah sekaligus juga karatnya yang di sebelah di sebelah bawah itu kita buang jadi ini adalah pengelasan pertama ini untuk menutup lubang dan juga untuk eh menghilangkan karatnya Nah kalau kita lihat tengok itu karatnya banyak ya di bawah Oke untuk selanjutnya teman-teman lihat ya kita langsung las langsung ambil di tengahnya nah di tengah cuman agak sedikit ke bawah di tengah tapi agak sedikit ke bawah dan kita fokuskan untuk plat yang di sebelah ke bawah teman-teman Hai jadi ini Hai pengelasan kedua ini nanti untuk dudukan pengelasan finishing Hai jadi teman-teman ngelas seperti biasa seperti horizontal biasa begitu ya cuma harus difokuskan untuk plat yang bagian bawah itu kita jaga jangan sampai ada lubang maksudnya jangan sampai ada yang eh tidak matang begitu pengelasannya takutnya ada yang bocor nah jadi kita fokuskan yang plat bawah itu jangan sampai ada pelasan kita yang enggak matang ataupun ada lubang-lubang begitu ya Nah itu jangan sampai karena ini nanti kita keraknya enggak dibuang jadi nanti pengelasan kedua ini langsung kita tambah di atasnya untuk finishingnya jadi sebelah atas misalnya ada sedikit-sedikit lubang nggak masalah yang penting kita harus jaga fokus untuk plat yang sebelah bawah itu jangan sampai ada lubang atau yang yang kelewat gilas begitu ya Nah kita betul-betul jaga di sebelah bawah Oke kita habiskan kawatnya ya teman-teman untuk goyang-goyangannya seperti biasa ya teman-teman horizontal seperti biasa Oke seperti ini itu keraknya jangan dibuang teman-teman nah ini triknya ya keraknya jangan dibuang dulu terus kita timpa kita diatasnya Hai dan pastikan pengelasan kedua ini jangan terlalu lambat jalannya ya kita jaga aja eh pastikan lasan kita itu rata Hai dan persis sedikit diatasnya yang tadi dan juga jangan sampai makan Hai makan terlalu dalam plat yang di sebelah atasnya eh apa maksudnya sampai jangan sampai undercut ya untuk undercut teman-teman nah itu istilahnya undercut ya kalau misalnya plat yang atas itu sampai termakan terlalu dalam itu namanya undercut undercut atau undercut begitu ya Nah jangan sampai seperti itu kita pokoknya kita jaga pengelasan kita itu agak sedikit dipercepat yang penting udah rata terus kita tarik perlahan ke depan ke depan begitu ya kalau misalnya terlalu lambat itu nanti akan menonjol teman-teman nah dan kalau misalnya terlalu ditekan juga dia akan undercut akan sedikit makan kedalam untuk plat yang bagian atas Oke ini udah finishing temen-temen udah jadi Coba ya kita lihat hasilnya seperti apa nah Oke kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi kalau kalau nggak di buang keraknya yang pengelasan kedua tadi pengelasan kita itu terlihat terlihat besar nah kan terlihat putih semua seperti pengelasan satu kali padahal dua kali oke kalau kita lihat pertama tadi penutup lubang kedua yaitu untuk landasan pengelasan untuk landasan yang finishingnya oke teman-teman semoga teman-teman bisa buat teman-teman pemula yang mungkin kalian belum tahu caranya ya dan ini untuk kawatnya sendiri oke teman-teman selamat menikmati oke 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 oke